Hai co-friend, kali ini kita punya lingkaran nih, apabila diketahui kelilingnya 628 cm, berapakah diameternya? Berarti kita perlu mengerti mengenai si lingkaran, di mana lingkaran itu memiliki diameter atau D, di mana itu ada di bagian sini sampai sini. Lanjut, untuk rumus dari keliling, kita tahu rumusnya adalah P kali D, di mana P itu adalah 3,14 atau 22 per 7. 3,14 digunakan apabila nilai dari D-nya itu tidak dapat dibagi habis oleh 7, atau kelilingnya jika misalnya sudah diketahui, itu dapat dibagi habis oleh 3,14. Kalau 22 per 7 itu apabila D-nya dapat dibagi habis oleh 7, atau kelilingnya dapat dibagi habis oleh 22 per 7. Nah sekarang, kita perhatikan untuk kelilingnya 628 cm. Nah sekarang, kita perhatikan untuk P-nya, itu berarti pinter yang 3,14, karena 628 dapat dibagi habisnya oleh 3,14. Nah sekarang, kelilingnya kan P kali D, masukkan nilainya sebagai berikut. Sekarang kita perhatikan 3,14, dia desimal 2 angka di belakang koma, maka kita bisa... Betul, ubah jadi pecahan dengan penyebut 100, dan untuk pembilangnya tinggal hilangkan komanya, jadinya 3,14. Maka jadinya 3,14 per 100. Jadinya 628, sama dengan 3,14 per 100 kali D. Nah selanjutnya, kita... Betul, untuk mencari D-nya ini, kita akan menyetarakan ruas cover yang jadi, ruas kiri dan kanan itu diberikan operasi yang sama, dan angka yang sama pula nih. Nah untuk penyetaran ruas yang mungkin kita lakukan untuk operasi kita kali ini adalah, kita kalikan dengan 100 di kiri dan kanan. Karena di sini ada penyebut 100, biar kita hilangin, kalikan saja dengan si 100 tadi. Nah di sini kita perhatikan, 100 dan 100 sama-sama dapat dibagi oleh dirinya sendiri, yaitu 100. Dimana hasilnya, suatu bilangan dibagi dirinya sendiri kan 1 ya. Berarti 100 dibagi 100 itu, hasilnya adalah 1. Maka, ini ruas kanan jadinya 314 per 1, kan jadinya 314 dibagi dengan 1 kan itu, jadinya itu 314. Terus kali D, terus kali 1. Jadi ruas kanan itu, 314 kali D kali 1. Terus ruas kirinya tetap 628 kali 100. Nah untuk ruas kanan kita perhatikan, sebenarnya kali 1 ini kita bisa abaikan, karena suatu bilangan dikali dengan 1, hasilnya tidak berubah, cofren. Nah kemudian, ruas kanan berarti jadinya 314 kali D saja. Selanjutnya ruas kiri, itu dia 628 kali 100. Nah ini cofren cari sendiri aja, cofren pasti bisa. Nanti dapatnya itu adalah 62.800. Operasi seperti ini, untuk mencari D-nya, lakukan penyetaran ruas lagi cofren. Jadi untuk operasi ini, ya mungkin adalah kita bagi dengan 314, ya. Karena di ruas kanan, 314 dibagi 314, itu kan hasilnya 1. Terus kalikan dengan D, itu kan D cofren. Maka ruas kanan itu D, terus ruas kirinya 62.800 dibagi 314, cofren cari sendiri, nanti hasilnya adalah 200, ya. Jadi 200 sama dengan D, kita balik posisinya, D-nya sama dengan 200. Langsung aja, satuannya cm cofren. Jadi, ini D itu kan permisulan untuk diameter. Maka, diameter lingkarannya adalah 200 cm, ya. Selesai soal kita kali ini, gampangnya mengerjakannya? Nah kalau gitu, tetap semangat belajarnya supaya makin pandai. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.